Alhamdulillah Alhamdulillah Kita sampaikan kepada seluruh Nabi dan Rasul Wabil khusus bagi indah besar kita Rasulullah Muhammad Salallahu alaihi wassalam Kepada para sahabat-sahabatnya Tabiin-tabiin Pemuka-pemuka agama Wali-wali Allah Pejuang-pejuang bangsa Dan mudah-mudahan sampai kepada kita Sampai akhirul zaman Amin Amin ya Allah Ya Rabbul Alamin Ibu dan Bapak sehat ya semua Di tengah badai Omikron Ini lagi Omikron lagi luar biasa ya Tapi ya balik lagi Kita selalu berserah Yang mudah-mudahan Apapun yang terjadi Adalah jalan untuk terus-menerus Kita menyerahkan diri kepada Allah Menyerah disini dalam artian Bertotal pasrah gitu ya Karena kan pada akhirnya juga Kita sama-sama sadari Bahwa hidup kita ini adalah Bagaimana untuk selalu Bisa melepaskan semua kemelekatan-kemelekatan Sebelum kita mulai Seperti biasa Akan ada pengumuman dari Bunda Isya Kepada Bunda Isya Mangga dipersilahkan Terima kasih Kak Abu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak sahabat Pastabikul hoyerot Yang dicintai Allah Yang semuanya sudah hadir disini Selamat pagi Selamat berjumpa lagi Terima kasih untuk kebersamaannya Untuk selalu hadir disini Untuk belajar bersama Bersama Kang Abu Kang Abu Marlo Ini yang selalu setia Membimbing kita Haturnuhun Kang Abu Dan terima kasih juga Kepada yang ternyata Banyak juga yang baru bergabung Dan bergabung lagi ya Terima kasih sekali Dengan menyukai kajian Yang kita adakan ini Karena memang kajian ini Memang hanya orang-orang Yang berminat saja ya Kang Abu yang mau bergabung kesini Kita tidak paksakan Tapi ternyata ada juga Yang baru dan baru lagi gitu Tapi tidak mengurangi rasa Hormatnya Silahkan nanti Membuka link-link Yang sebelumnya ya Biar nanti Ketika Kang Abu Menyampaikan sesuatu Yang di baru ini Tidak kenapa-kenapa Tidak mengapa-mengapa Jadi nanti silahkan Dibuka lagi link-link sebelumnya Dan disini memang bebas Untuk siapa saja Yang sudah membutuhkan Kajian seperti ini Mangga datang kesini Dan disini Tidak berbayar ya Walaupun saya suka Menyampaikan Pemasukan Infak hari ini Atau sodako hari ini Yang kita selalu Mengacu ke Al-Quran 5812 Itu bukan untuk Siapa-siapa Tapi memang kami Sengaja salurkan Untuk Empat yayasan Dan lima Kegiatan yang Semuanya Kegiatan ini Kegiatan yang memang Kegiatan yang ikhlas Lilahita Allah Mereka lakukan Untuk membantu Sesama Dan kita hanya support Untuk membagikan Apa yang hasilnya Kita dapatkan Pada setiap kali Kajian kita Laksanakan Jadi terima kasih Sekali lagi Kepada Ibu Bapak Yang masih Yang masih Setia Untuk Menyalurkan Melalui Fasta Bikul Hoirot Dan disini Tidak ada paksaan Juga ya Ibu Bapak Bila Ingin bersedekah Di rumah Silahkan Pokoknya Sebelum kita Belajar Mari kita sama-sama Membersihkan diri Dengan membersihkan Hati kita Dengan bersedekah Lebih baik Dengan berpuasa Lebih baik Tapi Paling tidak Silahkan Lakukan masing-masing Di rumah Dan sekali lagi Saya terima kasih Untuk yang sudah Hadir disini Dan Yang sudah Menyumbangkan Disini Hari ini Sampai hari ini Ini ada laporannya Kita sudah mendapatkan Sekitar Rp22.355.000 Yang itu Kemarin Belum sempat Kita Bagikan Karena Kemarin Memang banyak Sekali yang harus Kita kerjakan Dan Saya akan Ngerubah lagi Kang Abu ya Untuk yang Tanggal 1-3 Melihat situasi Seperti ini Jadi kita Sama-sama Rending dulu Acara tersebut Tapi insyaallah Acara itu Akan Terkabul Tapi tidak Dalam waktu Dekat ini Kemudian Mari kita Doakan juga Bagi teman-teman Sahabat-sahabat Kita yang Biasa hadir disini Dan karena sekarang Omikron sedang Tinggi-tingginya Jadi banyak Teman-teman kita Yang kurang sehat Mari kita doakan Disini Untuk teman-teman kita Yang berada di rumah Yang sakit Ataupun yang Sudah Sedang menjalani Recovery Terima kasih Untuk semua Dan pamit Dari TeddyChip Tidak hadir Hari ini Mungkin Harus istirahat Begitu Terima kasih Kang Abu Terima kasih Semua teman-teman Tidak ada Pengumuman yang Khusus hari ini Selain mengucapkan Selamat menikmati Hidangan dari Kang Abu ini Yang insya Allah Bermanfaat Buat kita semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Ibu dan Bapak Teman-teman semua Sebelum kita mulai Seperti biasa Kita relaksasi Sebentar Kita hening Sebentar Kita hadirkan Diri kita utuh Disini saat ini Yang senantiasa Pintu gerbang hikmah Ini diulang-ulang ya Jangan bosen Supaya Pengulangan itu kan Membuat jadi kesadaran Pintu gerbang hikmah Itu akan terbuka Ketika pikiran kita Benar-benar Relax Makanya Semua penemu Inventor Semua para nabi dan rasul Mereka ketika Mendapatkan wahyu Karena hari ini Kita akan memahami Tentang hakikat nabi dan rasul Saya rasa Sudah diulang-ulang Pembahasannya Tetapi kita akan melihat Dari sudut pandang yang lain Yang insya Allah Itu akan memberi kita Spirit gitu intinya Oke Kita akan hening sejenak Kita akan relax santai gitu Supaya kita menghadirkan diri kita Utuh disini Utuh disini saat ini Yang pakai kacamata Boleh dicopot dulu Kacamatanya sebentar Duduknya boleh agak dipresisikan Supaya sedikit lebih tegak Karena supaya tulang belakangnya itu lurus Kenapa tulang belakang harus lurus? Karena tulang belakang ada Reservoir energy Kalau tulangnya lurus Tulang belakangnya lurus Reservoir energy Atau persimpanan energi itu Kayak selang gitu ya Kalau airnya Di selang yang lurus Airnya pasti akan lancar Oke Silahkan duduk santai Relax Boleh sambil Dipejamkan matanya Karena mata ini juga Visual Dari apa yang bisa kita melihat Itu juga mengganggu pikiran Maka mari kita mulai Dengan menghening Intinya adalah bersyukur Intinya adalah kita berterima kasih Kepada semesta Kepada rubuh ini Kepada kasih sayang Allah Begitu Yang kita Di hari ini Kita tidak pernah bisa hingga-hinggakan Kita tidak pernah bisa hitung-hitung Baik teman-teman Ibu dan Bapak Untuk masuk ke dalam Ketenangan berpikir Untuk bisa hadir Untuk disini Cara yang paling sederhana adalah Bagaimana kita fokus terhadap nafas Silahkan ditarik nafasnya perlahan Tarik perlahan Ditahan sebentar Santai relax Dibuang perlahan Santai aja Buang perlahan Oke Tarik lagi perlahan Supaya lebih terbuka hatinya Boleh silahkan sambil Senyum Manis lepas Senyum aja Dibuang lagi perlahan Santai relax Santai relax itu Tidak bisa disantai-santaikan Tidak bisa dirilaskan Tapi hanya bisa dilepaskan Yuk kita belajar Tarik perlahan Tidak usah tahu caranya gimana Pokoknya niatkan saja Tahan sebentar Dibuang Sekarang ketika tarik nafasnya Niatkan dalam hati untuk menarik energi positif Silahkan Tarik nafasnya Niatkan saja Tahan sebentar Sambil diniatkan lagi Dibuang energi negatifnya Silahkan Supaya energinya bertukar Semakin fresh Dan semakin fresh Dan semakin fresh lagi Sampai benar-benar kita bisa menikmati nafas Bersyukur kepada nafas Nafas adalah sumber hidup Tanda hidup Tanda keberadaan ruh Yang sangat-sangat-sangat Jarang untuk disadari Dan kita akan telahan Membiarkan pendengaran kita Untuk mendengarkan apa yang dia mau Tanpa kita analisa Tanpa kita nilai Hanya nikmati Alirkan Hadirkan Santai Relax Tetap tersenyum manis lepas Santai Sadari keberadaan kita Disini saat ini Nikmati Saat-saat ini Tersenyum manis lepas Keseluruh keberadaan Keseluruh makhluk Allah Rasakan ketika kita tersenyum Hati kita semakin terbuka Semakin lepas Dan semakin ringan Niatkan dalam hati Untuk memasrahkan Semuanya Kita lepaskan satu persatu Niatkan saja Nggak perlu diikuti Kata-katanya Tidak perlu dipikirkan Niatkan saja Dianalisa tanpa dipikirkan Aku bukan namaku Aku bukan status sosialku Aku bukan pekerjaanku Aku bukan jabatanku Aku bukan apa yang seperti orang lain nilai Bahkan aku bukan seperti apa yang aku nilai Tetap santai relax Santai relax Nikmati saat-saat ini Syukuri saat-saat ini Yang kita hanya bisa Perasakan dan miliki Hanyalah per saat ini Masa lalu sudah lewat Masa depan belum ada Kita hanya ada Di sini saat ini Tetap tersenyum manis lepas Dan kita berpasrah Berserah membiarkan Kasih sayang Allah Membuka hati kita Yang sedang mengalami sakit hari ini Mengalami musibah Senantiasa kasih sayang Allah Memberikan keberkahan Keikhlasan dan ketabahan Al-Hadiniya Al-Fatiha A'udzubillahimina'a'astanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Amin 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 ya Allah Ya Rabbal Alamin Boleh kita usap wajah kita Sambil kita buka Matanya perlahan Bersyukur Berterima kasih Alhamdulillah Al-Fatiha Al-Fatiha Ya Allah Tidak enak Ibu dan Bapak Terima kasih Mudah-mudahan Sudah bisa hadir utuh Di sini saat ini Hati-hati Hatinya yang banyak Sumbatan Sudah bisa plong Sudah bisa Lebih bisa Bercaya Lebih merasakan Kasih sayang Allah Bersyukur ya Setiap kita Menghending tuh Bersyukur sekali Kita masih Ada apa ya Masih diberikan Kekuatan gitu ya Masih diberikan Kasih sayang Allah Oke Buntan ini suara saya Kecil apakah masih clear Suara saya aman Aman ya Oke Masih aman Aman oke si Haturnuhun Mungkin tadi Memang mengecil sendiri Pak Suroyo Ya oke Terima kasih Oke Ibu dan Bapak Seperti biasa Saya gak pernah bosan Untuk selalu Remind gitu Di awal Bahwa Ini adalah Pembelajaran bersama Jadi pembelajaran bersama Itu namanya juga Kan adalah Ta'lim Ta'lim itu adalah Menyampaikan Alam Alam itu Pengalaman Gitu sebetulnya Jadi Forum ini benar-benar Bukan forum Apa ya Murid dan guru Yang benar-benar Didengar Bukan saya Bukan mau tahu siyah Bukan mau ceramah Apalagi gitu Apalagi menceramahi Ibu dan Bapak Wah luar biasa Gak mungkin Dan apalagi mau Memberikan Mengajari Bukan Jadi Maka kenapa kita Kita relaxkan dulu Supaya kita Benar-benar bisa Saling menerima Jadi kita mau belajar Sama-sama Baik Ibu dan Bapak Hari ini Topik kita Lebih light lah ya Kemarin kan Udah loncot Ke depan Ke belakang Tetapi saya rasa Topik ini penting Untuk kita sadari Supaya ini Jadi jurus Jadi nanti Abis ini Ibu Bapak Kita semua Punya 25 jurus Baru Ya gak baru Sebetulnya Tetapi At least Kita akan Mengerti bahwa Kisah Nabi dan Rasul Itu bukan hanya Dongeng Bukan hanya cerita Tetapi nanti Kita akan memahami Bahwa Oh itu ternyata Semuanya ada Di dalam diri kita Dan nanti Kita akan Mengerti Kenapa semua Ada di dalam diri kita Karena semua Yang ada di dalam Quran Juga manual book Itu juga Intinya ada Di dalam diri kita Oke ya Yang pertama Yang ingin saya Remain dulu sedikit Ibu dan Bapak Permulaan Dari drama kosmis Gitu Oke Saya kasih contoh dulu Ayat yang Sangat Sangat Azim dan populer Untuk kita dengar Gitu ya Ayatnya Isinya gini Kurang lebih Surat 51 Ayat 56 Ini penting Untuk kita renungkan dulu Oke Bismillah Bismillah Hari ini Kalau nanti Mau berdiskusi Seperti biasa Ibu dan Bapak Chat boleh Raise hand Boleh Pokoknya kita Belajar bareng Belajar sama-sama Sekali lagi Punten mohon maaf Jangan merasa digurui Jangan merasa diajari Enggak Ini mau hanya Berbagi pendapat Gitu kira-kira Kita akan mau berdiskusi Gitu ya Bismillah Dan aku tidak menciptakan Oke Saya ulang ya Ini karena Perlu diulang-ulang Banget Sepertinya Masih banyak Yang berpikir Kalau menciptakan itu Dari nothing Menjadi something Kalau nothing Menuju something Kan gak make sense Sebenernya Dari gak ada Menuju ada Kan gak mungkin Gitu sebenernya Meskipun pemikiran ini Kadang-kadang Diterima Tanpa sebuah Kesadaran yang Lebih dalam Kenapa Karena memahami Konteks penciptaan Juga ini akan Memengaruhi bagaimana Memahami tentang Ketuhanan itu sendiri Intinya Jelas ya Oke Selang ya Dan aku tidak Menciptakan jin Dan manusia Melainkan Supaya mereka Menyembahku Oke Jin udah pernah kita bahas Jin itu jana-jana itu Tersembunyi Sesuatu yang hidden Bisa Konteksnya adalah Energi Bisa sesuatu Pokoknya Sesuatu yang Imateri Gitu kira-kira Ya manusia itu Jelas lah Wadah Gitu ya Kira-kira Jadi gampangannya Aku menciptakan Wadah dan isi Dan yang jadi fatal Ketika ada kata-kata Ibadah itu Jadi kata-katanya Menyembah Sebenernya kan Bukan menyembah Tetapi konteksnya adalah Mengabdi Gitu Melayani Ingat ya Ibadah itu Artinya Melayani Jadi ibu bapak Kita udah bahas kemarin Sekeren apapun Kita Setinggi apapun Jabatannya Sekaya apapun Pokoknya Pun-pun-pun-pun Terserah gitu ya Tetap Kita tuh cuman pelayan Sebenernya Pelayannya siapa? Pelayannya Tuhan Tapi Gitu kira-kira Dalam tanda petik Pertanyaannya Hari-hari Banyak melayani Allah Atau banyak melayani Egonya Itu aja Yang jadi penting Makanya perlu sholat Sholat itu Untuk remind kan Hari ini saya melayani Allah Atau melayani ego Makanya di awal sholat Inna sholati Wanusuki Wama yaya Wama mati Lillah Ya Allah Saya itu mau pure Jadi pelayanmu aja deh Gitu kira-kira Ya tapi balik lagi ya Abis sholat lupa lagi Nanti sholat lagi Lupa lagi Nah that's life Gitu ya Transformasi menjadi Something else Itu namanya Mencipta Maka Allah Mencipta itu Bukan dari Tidak ada Menjadi ada Jadi masih banyak Yang berpikir bahwa Allah dimana Ciptaannya dimana Gitu Kayak jauh Gitu bu Karena pikirannya Allah menciptakan Allah buat Membuat Gitu Padahal Kalau kalimatnya adalah Kholik Menciptakan Bukan membuat Sebetulnya Mewujudkan Mewujudkan Dirinya Itu ya Sampai sini oke ya Mewujudkan Dirinya Jadi kalau ada Kata-kata Aku menciptakan Aku mewujudkan Diriku Nah Ibu bapak Kita ciptaan siapa ya Allah Wah anak teka juga tahu Berarti kalau kita Ciptaan Allah Kalau tadi kita Mengganti paradigma Cipta itu adalah Mewujudkan Berarti kita Perwujudkan siapa ya Nah ini agak repot nih Kalau gak paham Gitu ya Perwujudkan Kita udah bahas Panjang lebar tentang ini Tetapi kenapa ini Diulang di awal Diulang lagi Supaya kita akan Mengawali Kesadaran tentang Hakikat Nabi dan Rasul Oke yuk Sekarang kita akan Masuk ke dalam Drama kosmis Ketika pertama kali Diciptakannya manusia Ulang ya sedikit aja Ibu bapak Ini penting soalnya Sangat-sangat penting Oke jadi Keywords yang pertama Cipta itu Bukan dari Nothing Menuju something Bukan dari Tidak ada Menuju ada Bukan ya Sekali lagi Meskipun Mohon maaf ya Meskipun nanti ada yang bilang Bener kan mencipta itu Dari ada Gak ada Bener gak salah Gak salah Sekali lagi gak ada yang salah Gitu Tapi kita beyond Kita lebih dalam sedikit Gitu Oke Nah holikun Itu intinya adalah Dari ada Bertransformasi Karena semua bahan bakunya Adalah Allah itu sendiri Kan di 57 ayat 3 Jelas ya Dialah yang awal Dan yang akhir Uh udah jelas banget tuh Yang awalnya dia Yang akhirnya juga dia Nah at least Ibu dan bapak Ketika kita mengerti ini Sebagai cipta Ini sebagai perwujudan At least Gak terlalu sombong lah Gitu kira-kira Jangan ngeliat Gara-gara dia Pangkatnya lebih rendah Jadi sombong Eh ntar dulu Yang kamu lihat itu Bukan pangkatnya Tapi isinya Pangkat itu Cuman kemasan Gitu kira-kira Jadi kita akan terkecoh Oleh kemasan Untuk ditutupi Menuju kepada isinya Nah itu berbahaya tuh Berbahaya tuh Dalam artian Ketika kita gak masuk Kedalam kesadaran yang lebih dalam Kita akan selalu terkecoh Dengan kemasan Gitu Ya saya rasa Teman-teman Ibu dan bapak disini sih Sudah bukan Merak minded Gitu ya Kira-kira Udah bukan Gara-gara kemasan Tapi tahu isinya Ya sip Tapi bukan berarti Gak boleh punya yang bermerak Boleh-boleh aja Tapi jangan melekat Gitu ya Intinya Oke Ingatlah ketika Tuhanmu Berfirman kepada malaikat Sesungguhnya aku akan Menciptakan manusia Dari tanah Kita ulang ya Ini drama kosmisnya Malaikat itu kan Salah satu jin tadi Jin itu kan Adalah sesuatu yang tersembunyi Yang tersembunyi itu Adalah sesuatu yang Bentuknya sistem Semesta Yang bisa Konteksnya dalam bentuk Namanya energi Maka semua Semesta ini Diciptakan dalam bentuk energi Semuanya energi Gak ada yang gak energi Gitu ya Maka kita terkoneksi Satu sama lain Apa koneksinya Energi Bahkan Jasad jasman Itu energi yang memadat Itu jadi fisik Jadi materi Gitu Sehebat-hebat kamu Kamu itu cuman tanah Yang diberi bentuk Selesai Dan sifat tanah Semakin diinjek Harganya semakin naik Gitu ya Dalam arti Tanah itu kan Naik terus harganya Mau diinjek-injek Naik aja terus harganya Ada poin adalah Sadarilah bahwa Kita ini Casingnya tanah Tetapi kita ini Adalah cahaya itu sendiri Oke Nah Di drama kosmis ini kan Sebetulnya Lagi mau mengajarkan Jadi gini ceritanya Bismillah ya Supaya kita bisa Paham ini banget Paham ini banget Dalam artian Benar-benar Bukan 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 cerita tentang Dongeng Gitu ya Kira-kira Tapi benar-benar Kita akan memahami Ini dengan baik Bismillah ya Saya gambarin Supaya gampang Jadi gini ceritanya Kan kalau sekarang Dalam tradisi Islam Allah itu sudah disimbolkan Dengan alif Lam-lam-ha Gitu ya Kira-kira Alif Lam-lam-ha ini Ceritanya Dialah yang awal Dan yang akhir Berarti starting point Di 24 ayat 35 Dikatakan Allahu Nur Nur itu adalah cahaya Cahaya itu kan Energi gitu Dan energi itu Bukan konteks yang namanya Gak kelihatan Enggak Tapi dirasakan Maka perjumpaan dengan Allah Tidak melalui pikir Tetapi melalui zikir Zikir itu adalah rasa Tapi lagi-lagi ya Sekarang denger zikir itu Kayak yang Subhanallah Alhamdulillah Bukan Bukan itu Zikrullah itu Terkoneksi Karena kitanya Pasrah total Kepada dia Gitu kira-kira Ya balik lagi ya Kita tuh terlimitasi oleh Definisi Kadang-kadang Ibu dan Bapak Udah tau kalau zikir itu Orang tiap hari Tiga-tiga baca Subhanallah Alhamdulillah Benar gak salah Tetapi orang yang tiap hari Ngomong sebenarnya Alhamdulillah Belum tentu Dia zikir yang sejati Karena zikrullah itu Bukan ucapan Bukan Tetapi sambung rasa Gitu kira-kira Ibu Bapak Saya kasih contoh ya Kalau Ibu Bapak Lagi jalan-jalan Terus ketemu sama orang Tiba-tiba Harinya pengen ngasih sama dia That's it Itu namanya zikrullah Rasa itunya tetap Dihadirkan Dipupuk Dipelihara Nah itu Kemana-mana Mengingat Allah Berdiri Lagi duduk Lagi berbaring Itu mengingat Allah Jadi artinya apa Oh sadar Saya ini ciptaan Nah ngomong ciptaannya Itu bukan bikinan Bukan Tapi Perwujudan Nah gitu kira-kira Oke ya Mudah-mudahan Ini diserap dengan baik Makanya di TKSDSMP Waktu kita belajar Apa sih sifat Allah Wujud Kidam Nah kan ngewujudnya Jadi kamu Gitu dalam tanda petik Gitu dalam artian Nanti kita akan menyadari Oh saya ini Hanyalah Perwujudan Dari siapa Dari dia Makanya Saya dan kamu Sebetulnya Dua-dua dari perwujudan Dari sumber yang sama Jadi how come Saya bisa ngejelekin Kamu gitu Kira-kira Nah Kalau ngerti ini Insya Allah Nggak pengen banyak Nyalahin orang Ngejelekin orang Udah aja Bahkan malah Amaze Bahkan malah Alhamdulillah Ya Allah Terima kasih Susah tuh Ngomong terima kasih Alhamdulillah Ketika ada orang Yang membenci kita Mementak-bentak Dalam tanda petik Negatif Nyebelin lah Kira-kira Kan untuk senyum Manis lepas ke orang Nyebelin kan Susah banget Tapi at least Tahu Ya Allah Ya Rabbana Ternyata Menyebalkannya Dia itu Adalah konsep Dari dramamu Yang membuat aku Supaya aku Jadi lebih paham Tentang apa yang Engkau inginkan Gitu-kira-kira Nah disitu Yang nanti puncaknya Kemana saja kamu Mengenai Disitu wajah Allah Disitu nanti puncaknya La ilaha illallah Oke ya Sip Nah Intinya Ini pun ternyata Ini buka dimas sedikit Habis gitu Kita akan Part by part Nanti juga Ibu dan Bapak Akan mendapatkan Catatannya Jadi nanti bisa Diulang-ulang Saya rasa ini Sudah pernah kita bahas Di beberapa pertemuan Tetapi mungkin Ini penting Untuk kita Lebih apa ya Lebih Lebih dalami sedikit Sip Yang kedua Sekali lagi Saya ulang ya Nur Mencipta Cipta Berarti Kalau ada Lagu ini Ciptaan siapa sih Semua lagu Pasti Perwujudan Suara hati Dari siapa Yang menulis lagunya Saya tanya Suara hatinya Datang dari siapa Dari Allah Maka semua lagu Adalah Nyanyian Tuhan Semua lukisan Adalah Gambarnya Tuhan Semua apapun Yang kita lihat Adalah Gambarnya Tuhan Itu kalau nyambungnya Kesitu Itu indah Semuanya Maka ibu dan Bapak pun Tadi yang ngomongin lagu Pernah gak dapet Something dari lagu Yang ngebuat Dead sheet Itu ada sesuatu Kayaknya Dapet petunjuk Dari sebuah lukisan Atau dari sebuah karya Atau dari sebuah apa Itu kan balik lagi Semuanya adalah Cipta Saya ulang Sekali lagi Aduh pun Ternyata ini diulang-ulang Supaya benar-benar Jelep Masuk gitu ya Cipta adalah Mawujudnya Mewujud Bukan dari nothing Menjadi something Gitu ya Makanya kalau ibu-ibu masak Menciptakan kue Itu sebetulnya wujud dari ibu-ibu Makanya kalau menciptakan kuenya Pake marah-marah Gak enak aja kuenya Gitu kira-kira Kalau bikinnya pake kasih sayang Wah enak gitu Makanya kenapa orang bikin sambal Ini enak sih Ini gak enak Padahal semuanya sama Ininya sama Tapi kualitas hatinya nanti yang beda Proses penciptaannya nanti yang beda Gitu kira-kira Proses perwujud Gitalah kira-kira Itu nanti kita bisa relate Kedalam kehidupan kita sehari-hari Nah Poinnya adalah Poinnya adalah Mau wujudnya Allah ini Mau bentuknya Konteksnya adalah Menuju kepada Bahan bakunya adalah Casingnya adalah tanah Jadi Kalau kita berbicara masalah tanah Itu sebagai bahan baku Untuk casing Gitu ya Untuk Apa ya Bungkus, wadah gitu kira-kira Maka tanah ini gak bisa ngapa-ngapain Kalau gak ada energinya Gitu kira-kira Jelas ya Maka Sekarang kita akan lebih detail lagi Siapa diri saya Saya adalah pertemuan tanah dengan ruh Gitu kira-kira Pertemuan tanah dengan ruh Berarti tanah sama si ruh ini kan menyatu nih Gitu kira-kira Menyatu dalam satu kesatuan Makanya disebut ahad Gak bisa terpisah Nah Proses dari penyatuan tanah dengan ruh ini Untuk dalam proses pembelajaran Maka ibu dan bapak yang dirahmat oleh Allah Karena sekarang hari ini kita mau bicara tentang Hakik nama-nama nabi dan rasul Bercampurnya antara ruh dengan tanah Percampuran ini Inilah yang disebut dengan proses yang namanya Adam Gitu kira-kira Jelas ya Jadi sekarang kalau denger nama Adam Itu bukan ngomongin sosok orang yang namanya Adam Bukan Adam Kidam itu permulaan Percampuran Bisa Kata-katanya bisa sama begitu Dari konteks dimana kalau kita mau berbicara Ya adumu atau adamun itu artinya adalah campur Maka Adam adalah progressing pencampuran antara ruh dengan tanah Konteksnya adalah bercampurnya antara cahaya dengan wadahnya Antara isi dengan wadahnya Gitu kira-kira Sampai sini oke dulu bu Supaya nanti kita emang ngerti gitu Kalau ngomongin Adam itu bukan masalah Oh nabi yang namanya Adam Bukan Nanti ribut Enggak orang pertama Enggak Wah udah aja berantemnya disitu aja Makanya nanti kita akan ngerti Kenapa malaikat agak komplain waktu itu Karena pada saat itu Enggak langsung si yang bentuknya ruh sama tanah bersatu ini Sadar tentang semesta Gitu kira-kira Kan proses peradaban manusia kan berangsur Gitu ya kira-kira Maka ada zaman dimana manusia ini Merusak alam dalam Ya sama lah sampai sekarang juga begitu gitu ya Sehingga Adam ini adalah salah satu utusan yang tercerahkan Makanya ada bukan orang pertama Tapi manusia pertama Gitu kira-kira Sampai sini oke dulu Ibu dan Bapak Oke saya mau kasihin dulu tentang rasulnya sedikit Oke Selama ini Kalau kita berbicara masalah rasul Yang menjadi rasul ini ada dua poin penting Ada simbol Ada fungsinya Oke Ini untuk mudahnya dulu nih Selama ini dengan Denger rasul itu kan Oh yang penting utusan udah aja Terus abis gitu cuman hanya dalam konteks cerita Udah aja gitu Padahal Padahal Yuk kita loncat dulu sedikit 12.111 Sesungguhnya pada kisah-kisah itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal Nah disitulah kenapa kita pentingnya menggunakan akal Ya kita dikaruniai akal sama Allah Tapi ya itu tadi Mengakses akal untuk menggunakan Gak semuanya bisa mengakses dan menggunakan Sama halnya Menua itu pasti Mendewasai pilihan Akal semua dikasih Tapi belum tentu digunakan Gitu ya Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat Eh ini bukan dongeng loh Tau gak Musa Oh tau yang apa Membelah lautan Nah Apa sih maksudnya membelah lautan Ya waktu dulu ada cerita Musa dikejar-kejar firau Terus Musa Tongkatnya ke air Air jadi terbelah Terus busanya lewat Terus nanti Nah gitu lah kira-kira Itu kan dongeng banget gitu ya Gak apa-apa juga It's okay Untuk mengawali kita Mendengarkan sesuatu yang amaze Gitu kira-kira Maka mereka itu dikisahkan dengan muksisat-muksisat Amaze Amazenya Amazingnya Sesuatu yang luar biasanya Nah padahal kan nanti kita akan ngerti Bahwa amazing-amazing itu bukan di dia Bukan di dongeng Bukan di cerita Semua hal amazing itu ada di dalam Diri kita bu Ibu bapak pun kan Misalnya Kadang kita merasa amaze Kalau terjadi sesuatu yang di luar Dugaan kita Kadang kita merasa amaze Kalau terjadi sesuai dengan apa yang kita Kayaknya gak mungkin Tapi kita kurang amaze Ketika tadi bangun tidur Buka mat Itu kurang amazing apa coba Masih nafas Coba bayangin Kurang amazing apa coba Masih bisa bangun Masih bisa bergerak Masih bisa jalan Masih bisa Wah Wudu Masih bisa sholat Masih bisa Ini bergerakan triliunan sel Dalam Wah Luar biasa bu Sehingga nanti kita akan menyadari Kalau kita lebih memikrokan amazing Setiap saat itu adalah Amazing demi amazing Yang luar biasa Yang kita akan sangat nikmati Begitu minum Masih bisa merasakan Begitu makan Masih bisa merasakan Begitu masih bisa mendengar Suara burung berkicau Masih bisa melihat matahari Masih bisa dengerin Masih bisa ikut kajian ini Masih kita bisa belajar Apa Apa sih dari yang bangun tidur Sampai hari ini Yang tidak amazing Itu apa Kira-kira Sementara kalau kita Ngelewatinya Take it for granted Udah bangun tidur Biasanya gitu Langsung sikat gigi Itu hanya mengulang Kebiasaan aja Tanpa melihat amazing By amazing Di part by partnya Gitu kira-kira Yaudah Take it for granted aja Ya gak apa-apa juga ya Itu juga semuanya adalah Dalam konteks yang namanya Kesadaran Gitu ya Anyway Di tahapan yang kedua ini Every second is amazing Setiap detik itu adalah Bagaimana Aduh luar biasa gitu Allah itu memberikan Sinyal-sinyal setiap detik Ke kita itu Sebetulnya luar biasa Kalau kitanya mau Menyimak gitu intinya Jelas ya Apalagi nanti Kalau udah Saya pakai bahasa nyebelin Supaya gampang ya bu Amazingnya Kalau ketemu orang nyebelin Itu amazing aja Aduh Jadi kalau nanti ketemu At least mikir lu This is something amazing Pasti mau membuat saya Menjadi amazed Gitu kira-kira Sip ya Nah Poinnya Rasul itu fungsian Bukan sosok Makanya di surat 40 Ayat 78 Dikatakan begini Sesungguhnya telah kami utus Beberapa rasul sebelum kamu Di antara mereka Ada yang kami ceritakan Kepadamu Dan di antara mereka Ada yang tidak kami ceritakan Kepadamu Lagi-lagi Ibu bapak Kita tuh kadang-kadang Gak sadar gitu Bangun tidur Hinggap burung Di depan rumah Yang berkicau Kita gak sadar Bahwa itu diutus Sama Tuhan Untuk membuat Amaze kita Bangun tidur Air tetap tersedia Bahwa air itu Adalah juga Utusannya Allah Untuk membuat kita tetap hidup Bangun tidur Masih bisa sarapan Bahwa nasi yang datang Lauk-pauk yang datang Piring yang datang Bahkan Yang masakinnya Bahkan Kembel eggnya Bahkan semua Bukankah itu semua Utusan-utusan Tuhan Yang dihadirkan ke kita Gitu kira-kira bu Pak Lagi-lagi They get for granted Dikit-dikit berantem Gara-gara Keasinan Dikit-dikit berantem Gara-gara gak cocok Seleranya apa Tapi fundamental Amazing Yang sadar Bahwa itu adalah Utusan Allah Dan nanti ngerti juga Kalau utusan kan Isinya juga dia Gitu kira-kira Ih ibu bapak Kalau lagi makan Lagi ngasih makan Siapa sih? Kalau lagi mandi Lagi ngebersihin Siapa sih? Gitu kira-kira Ini kan jarang dirasain Jarang disadari Kenapa? Lagi mandinya aja Pikirannya udah di kantor Gitu misalnya Di kantor Pikirannya udah dimana Lagi makan aja Gak makan Yang dimakan itu ilusi Gitu Gak dinikmati Gitu Makanya dalam tradisi Islam Kenapa mau ngapa-ngapain Mau ngaca aja Ada doanya Coba Supaya feel amazing Gitu Jadi kalau sekarang kita sadar Bahwa apapun yang datang Kita adalah Ini punten ya Supaya lebih dimengerti nih Ya bukan bahasa umum sih Tapi tolong dimengerti Dengan kesadaran Semua yang hadir ke kita Adalah Rasulullah Utusannya Allah Saya mau nanya bu Pasangan utusannya Allah Bukan? Iya Anak utusannya Allah Bukan? Iya Emang siapa yang ngasih Kalau bukan Allah Kan gitu Semua diutus ke kita Untuk apa? Feel amazing Ya feel amazing disini kan Bukan hanya hal yang menurut kita Oke gitu Nanti kita akan merasakan Amazing Amazingnya hari ini Saya bisa memaafkan dia Ah itu asik bu Dulu tuh susah Banget Misalnya Dan setelah habis Memaafkan ternyata Plong banget ya Ah ternyata selama ini Terlalu masuk ke dalam Konteks-konteks yang Berpikir bahwa Kalau yang saya inginkan terjadi Itu akan lebih baik Padahal gak akan terjadi Itu intinya Sip ya Jadi sekarang kita denger Rasul tuh jangan Jangan langsung 25 Oh itu ya diceritain Bukan Ih semut yang lewat di depan Air yang hadir ke kita Makanan minuman semuanya Lihatlah itu sebagai Utusan utusannya Allah Yang sedang Memberikan pengajaran kepada kita Nanti di dalamnya ada malakut Ada yang melayani Ada yang memberikan pertolongan Itu kan malakut-malakutnya Allah Nanti di dalamnya ada malakut Yang udah punya Jobdesnya Jabarul Jibril misalnya Ada yang ngasih pembelajaran Jadi ibu bapak pun Ternyata ini untuk kita renungkan Dan untuk kita sadari Tiap hari tuh ketemu Jibril Tiap hari ketemu Mikail Tiap hari ketemu Semua para nabi dan rasul Tiap hari tuh ketemu Sebenernya Gitu kira-kira Nah nanti asiknya udah ngerti ini Aduh Jadi bisa gini bu pak Alhamdulillah hari ini Diketemuin sama Ibrahim Tapi gak usah diceritain Ini dalam hati aja gitu Oh ini Ibrahim nih Lagi ketemu nih Lagi ngajarin saya nih Ibrahim itu Dia kuat dibakar api Nanti ini loncat dulu ke Ibrahim ya Karena Ibrahim tuh paling gampang Untuk dikasih contoh Selama ini berpikir Waduh Ibrahim dikumpulin Kayu bakar Dibakar dan dia kuat Karena apinya jadi dingin Iya bener lah Dongengnya begitu Tapi poinnya gini bu pak Ibrahim itu dari kata Baroha Artinya logic Nanti kita akan masuk ke situ Once logicnya sadar Kedewasaannya naik Begitu kedewasaannya naik Tingkat pengertiannya naik Maka kalau orang mengerti tuh Susah marah bu Orang yang marah Pasti orang yang kurang mengerti Kalau udah ngerti Susah marah aja Orang ngerti kok Ngapain harus marah Gitu Jadi kalau dia susah marah Dia stay cool Mau dipanasin dari luar Dikumpulin dari luar Seperti Kuat dibakar Sama apapun Gosip lah Hoax lah Dijelek-jelekin gak Ibrahim akan tetap stay cool Wah gitu kira-kira Wahai api dingin Jadi yang nyebelin buat Ibrahim tuh Happy aja buat dia Kenapa? Nggak ngerasa panas Kenapa? Ngerti kok Apa yang dia ngerti? Kan utusannya Tuhan juga Nah gitu kira-kira bu Ih hati-hati nih Kalau kita nggak ahli Dalam dibakar sama api Nama Ibrahim tiap hari Dipanggil-panggil Ini kurang Kurang cocok gitu ya Kira-kira Maka Ibrahim tuh selalu dipanggil Namanya dalam setiap sholat gitu Why? Nah balik lagi ya Itu kadang-kadang Cuma dimengerti sebagai teori Kita kira-kira Sip Dah kita akan masuk sekarang Ke part by part Dari nama-nama nabinya Ibu bapak sampai sini Oke kah? Aman? Aman ya? Sip Ya Ini jangan serius-serius Seperti biasa Boleh silahkan Sambil cemil-cemil Minum Kita santai relax aja ya Seperti biasa Oke baru kita mulai Bismillah Mudah-mudahan ada sesuatu Yang bisa diambil Dari muka dimah tadi ya Mudah-mudahan ada sesuatu Yang bisa diambil Yuk Bismillah Satu So Adam artinya Pertemuan antara ruh dengan tanah Siapa Adam? Yourself Jadi ibu kalau bapak Kalau lagi ngaca Oh ini si Adam nih Di depan kaca Adam itu namanya Mau abu Mau siapa Mau siapa Mama gak Pernamaan Adam Tapi poinnya Adam bukan penamaan Tetapi Adam adalah kefungsian Gitu kira-kira Meskipun nanti jadi nama Yang gak apa-apalah Gitu ya It's okay Tergantung layarnya Dimana kita mau lihat Makanya Dalam dongeng Dikasih cerita nih Adam dikasih istri Namanya Hawa Bukan sih sebenarnya Bukan istri Pasangannya Adam itu Adalah Hawa Pasangan loh ya Bukan istri Bukan Beda tuh Antara pasangan Dan istri tuh beda Gitu Oke Jadi ini lagi berbicara Konteksnya adalah Pasangan Pasangan itu yang menyertai Gitu Gitu ya Jadi poinnya adalah Adam ini adalah Ruhnya Hawa ini adalah Nafsnya Makanya disebut Hawa Nafsu Jadi Kalau kita lagi marah Nah Hawa lagi berperan Pasangannya Adam tuh Lagi berperan Gitu kira-kira Duh keren deh Pokoknya ini cerita Yang diceritain sama Apapun Gitu ya Tradisi semua agama tuh Pemaknaannya tuh Keren banget gitu Sebenernya Pemaknaannya tuh Asik gitu Kalau kita memaknai Lebih dalam gitu ya Kira-kira Jadi Adam dan Hawa Ini bukan dongeng Masa lalu Yang ini adalah Nenek moyang manusia Bukan Ini adalah dirimu Karena apa Kita adalah Ruh Jiwa Nafs itu jiwa ya Anyway Dan tanah yang menjadi Satu kesatuan Maka segitiga Ruh jasad jiwa Ini kemana-mana Pasti akan dibawa Gitu ya Jadi Adam percampuran Yang dikasih Namanya jiwa Berarti Kita ini lagi sedang Belajar Perjalanan Sang Hawa Gitu kira-kira Nanti di satu sisi Ini ada simbol Dari maskulinnya Ini ada simbol Dari femininnya Nanti itu Kita bicara dari sudut Pandang Tasawuf ya Nanti menjanglah ceritanya Tapi poinnya Setiap Adam Pasti ada Hawa Setiap kita Pasti ada jiwa Setiap kita Pasti ada nafsu Gitu kira-kira Terserah Hawanya mau pakai Yang mana Gitu Karena ada Tiga poin penting Minimal Hawa yang udah Kita pelajari Contoh ya 12 ayat 35 Ini 2 ayat 35 Maaf Nih poinnya Dan kami berfirman Hai Adam Diamilah oleh Kamu dan istrimu Ini bukan istri Sebetulnya pasangan Karena mau percampuran itu Dan makanlah Dan seterusnya Gitu ya Kira-kira Nah Sehingga nanti kan Ceritanya Adam itu Kan tergoda oleh buah Tergoda oleh sesuatu Yang di luar Karena kenapa Panggilan hawa nafsu Itu kan kita banget 12.53 nya Dan aku tidak Membebaskan diriku Di kesalahan Karena sesungguhnya Nafsu itu selalu Menyuruh kepada Kejahatan Maka ibu dan bapak Terserah nih Kita mau menggunakan Hawa nafsu yang rendah Disebut amarah Mau naik sedikit Disebut lawamah Mau naik sedikit Disebut mutmainah Itu terserah Your choice Maka kalau mutmainahnya Naik lebih laik Naik 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 Sampai ke kamilah Ini hawa nafsunya Sudah hawa nafsu Yang diridui oleh Allah Maka hawa nafsunya Sudah berperan Sesuai dengan Keinginan Allah Selesai Itulah yang disebut Dengan yang namanya Islam Jelas ya Oke Sekali lagi Salah satu sifatnya Sang Adam Nih Supaya kita Ngerti Kenapa kita tuh Punya sifat-sifat Seperti itu Ini sifatnya Adam nih Dan sesungguhnya Telah kami perintahkan Kepada Adam dahulu Jadi sekarang Kalau dengar Adam tuh Langsung ingatnya Refleksnya saya gitu ya Saya nih Maka ia lupa Nah jelas tuh Kan udah jelas ya kalimatnya Manusia itu banyak lupanya Dan tidak kami dapati Kepadanya kemauan yang kuat Berarti Fase lupa Fase kemauannya kurang kuat Disitulah kita lagi ada Di fasenya Adam Kenapa? Karena masih Dalam tanda petik Dikuasai oleh hawa nafsunya Jadi balik lagi nih Oh Kalau Quran lagi ngomongin Adam Oh Kalau lagi cerita Adam Di samping cerita-cerita yang lain Kita akan mengerti bahwa Adam adalah percampuran Oke Berarti Adam ini Diciptakan untuk apa? Belajar Maka Belajar Dalam bahasa Arab itu Artinya Namanya adalah Tadarus Ayo ibu-ibu nih biasanya Ibu-ibu suka Tadarusan gak? Suka Tapi Tadarusan sekarang Biasanya Baca cepat-cepat Sampai hatam Udah Ya gak salah juga Padahal Tadarus ini Artinya adalah Mempelajari Nih surat 3 ayat 79 Misalkan Langsung aja ke bawah ya Biar cepat Wabimakungtum Tadrusun Nih ada kata-kata Tadrusun disini Apa sih maknanya? Dan kamu Dan disebabkan kamu Tetap Mempelajarinya Nah jadi ibu bapak Lagi paham nih Oh sekarang Saya sedang Ada dalam kondisi Dimana Kefungsian yang sedang Berjalan namanya Tadarus itu Kata dasarnya Idris Maka Abis Adam Itu Idris Gitu kira-kira Kita tuh Learning terus gitu Kita tuh Meng-Idris terus Tiap saat Sebetulnya Ibu bapak kita kesini Lagi belajar gak? Iya dong Berarti kita disini Lagi fase Idris gak? Iya dong Supaya apa? Supaya takkilun Mendapatkan Sebuah Kepahaman Kenapa? Karena kepahaman itu Akan membawa kita Menjawab Segala Sesuatu Yang kita Gak suka Maka Tadarus itu Nanti akan masuk Kedalam fase Yang namanya Ya'nuhu Nauhan Kesulitan-kesulitan Jeritan hati Keprihatinan Itulah yang disebut Dengan yang namanya Nuh Karena kita akan Menghadapi Keprihatinan Dalam hidup gitu Kenapa prihatin? Karena hawa nafsunya Dominan Makanya Nuh Digambarkan dengan Keprihatinan besar Banjir besar Gitu kira-kira Karena disitulah Konteks dimana Kita belajar Dalam hidup Sekali Ibu Pak Waktu kita bahas ya Hidup adalah Menjalani Penderitaan Maka Fase nomor satu Untuk kembali ke Allah Adalah menjalani Kembali dengan Fase yang namanya Penderitaan Kenapa penderitaan? Karena terlalu banyak Ekspektasi Jadi ternyata Nanti kalau kita mulai Sadari nih Oh hidup itu adalah Melepaskan ekspektasi kita Satu persatu Sampai Zero expectation Ingat ya Rumus happiness Zero expectation Oke Nah berarti Kalau udah Pembelajaran ketemu Sama keprihatinan Ibu dan Bapak Pembelajaran itu Akan didapatkan Dari teori Atau dari pengalaman Kira-kira Dari pengalaman Maka ketika Pembelajaran ketemu Sama pengalaman Si Nuh ini Dia akan masuk Kedalam hud Hud itu Dari kata hudan Maka disitu Kita akan mulai Mendapatkan petunjuk Gitu kira-kira Maka Hadha basohirulinasih Wahudan Yuk kita lihat Ayatnya Jadi kalau abis Pandemi gak dapet Petunjuk mah Rugi aja Gitu ya Semua juga dapet Petunjuknya masing-masing Dengan levelnya Masing-masing pasti Yuk kita lihat Kalimatnya Hadha basohirulinasih Wahudan Hud Itu Wahuda warohma Wahuda warohma Likoumi Yukkinun Dalam artian Al-Quran ini adalah Pedoman dan Petunjuk Maka Ibu Bapak Maaf banget Petunjuknya Tuhan Hikmah Itu bukan Dikasih kepada Orang-orang yang Rajin pengajian Enggak Hikmah Bukan dikasih kepada Orang yang rajin Ritual Solat lima waktu Enggak Tapi pun Paham Paham ya Jadi kita udah bahas Tentang keikhlasan Tapi at least Kita paham bahwa Oh ternyata Hanya dengan kebaikan lah Kita akan Masuk ke dalam Spektrum Hikmah Dimana disitu Yang akan mendapat Hudan Jadi Ibu Bapak Petunjuk itu Sekarang itu Knowing Oh gitu Nah oh oh Sekarang Nanti akan kita Aplikasikan dalam Kehidupan kita Habis ngaji ini nih Nah habis ngaji ini Kita akan banyak Sodaqallahul Azim Bener ya Tadi dibahas Bahwa Kalau ketemu ini Begitu Kalau begini Begitu Jadi habis ngaji itu Kita akan lebih banyak Sodaqallahul Azim aja Sodaqallahul Azim Barusan ada bahas Tentang sedekah Tiba-tiba ada Peminta-minta Datang ke saya Sodaqallahul Azim Gitu terus Jadi zikirnya Orang paham itu Cuman Sodaqallahul Azim Sodaqallahul Azim Bener ya Bener ya Disitulah nanti Kita akan menjadi saksi Kita hanya menyaksikan Permainan semesta yang Iya ya Iya ya Iya ya Nah gitu kira-kira Sip ya Nah Kalau udah dapet petunjuk Berarti kan udah sesuai Sama tracknya Udah oke lah Maka mulailah Disitu tingkat Kesolehannya akan naik Ya kok jadi sholah Soleh Makanya abis Nabi Hud Nabi Soleh kan Gitu ceritanya Soleh itu artinya Proper Makanya ada Amal soleh Amal soleh itu adalah Perilaku yang proper Yang cocok Sesuai Sesuai dengan ukuran Dan takaran Itu namanya Beramal soleh Jelas ya Makanya Biasanya ibu-ibu Mengandung Ya Allah ya Allah Jadi karena anakku-anak Yang soleh dan solehah Nah gitu Ingat ya Ibu bapak Soleh-soleh itu Bukan pakai baju koko Kemana-mana Bukan pakai baju yang Kayak gimana Bukan Bukan dilihat Tampakannya Bukan dilihat dari Fisiknya Bukan Tapi perilaku yang proper Gitu kira-kira Oke perilaku yang proper Itu artinya Perilaku yang sesuai Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa Yang sudah diskenariakan oleh Allah Sampai sini Sampai sini oke ya Jadi kita sudah mulai Ngerti rangkaian ini Oh aku ini Adam yang lagi Mau belajar Supaya aku bisa Menghadapi Keprihatinan yang namanya No Supaya nanti Saya mendapatkan juga Petunjuk Dimana petunjuk itu Akan mengantarkan saya Menjadi orang yang lebih proper Maka Hidup adalah Continuous improvement Ibu Bapak jangan khawatir Nanti rangkaian ceritanya Akan saya kirim Bentuknya Supaya nanti Ibu Bapak bisa baca ulang-ulang Yang penting sekarang Dapet dulu Karena ini Catatannya panjang banget Detail Tapi ini mudah-mudahan Kita bisa mengertinya Ya seenggaknya Nangkep dulu Energinya Kita kira-kira Nah Kalau sudah proper Biasanya pikirannya Sudah mulai kebuka Bu Disitulah Sudah mulai Tidak menyukai dogma Biasanya Sudah banyak pertanyaan Sok nanti Ibu Bapak kita renungkan ya Begitu ada pintu terbuka Tentang enlightenment Disitu banyak banget pertanyaan Kenapa gini ya Kenapa gitu ya Kenapa gini Kenapa gitu Kenapa harus Kenapa harus Kenapa harus Gitu kira-kira Dan keterbukaan Pertanyaan-pertanyaan itulah Yang membuat Dengan konteks yang namanya Baroha Baroha itu artinya Adalah berpikir logis Itulah yang disebut Dengan yang namanya Ibrahim Makanya Ibrahim logis Ayahku Masa Tuhan Diktakan pakai Tangan sama palu Pakai Semua yang kita ada Bahan bakunya Nggak mungkin lah Kan hanya orang logis tuh Yang bisa ngeluarin statement itu Pada saat itu ya Ketika azar Ayahnya Ibrahim itu Menyembah Berhala dalam tanda petik Maka begitu kita berpikir logis Make sense Dan itu akal Sedang berfungsi Bu Maka tiap hari Ibrahim itu Ditinggil namanya Kenapa Supaya kita tuh Logic thinking Gitu ya Pun Logic tuh bukan Satu-satunya Sekali lagi Karena ya balik lagi Ketemu sama Tuhan itu Bukan dari logicnya Tapi cara menujunya Disitu datang dari logic Make sense Coba saya mau nanya Ibu bapak Apa yang kita diskusikan ini Make sense nggak Kira-kira Make sense lah Iya kan Logic nih Oh Allah dianalogikan Dengan gini-gini Supaya nanti dapet Di logicnya Supaya kalau logicnya Udah oke Alogarit mengerti Ngerjainnya gampang Makanya kenapa Quran tuh banyak analogi Perumpamaan Karena paling gampang Itu dianalogikan Misal Nah Udah kalau udah misal Itu tuh mau mempermudah Gitu kira-kira Ah keren lah Quran tuh Gitu ya Petunjuk Tuhan tuh asik gitu Dan begitu Ibu bapak dapet logic Yakin oh bener ini Nah gitu Udah mulai Oh bener nih Itu Laylatul Qadar namanya Maka mungkin dari tadi Jam setengah 10 Jam sepuluhan Laylatul Qadar udah ulang-ulang gitu Iya ya Iya ya Iya ya Nah Kurang gimana harus kita syukuri Gitu sebetulnya Kita dikasih cahaya terus gitu Sama Allah Gitu lah kira-kira Oke ya Nah Nah maka Kalau kita berbicara konteks yang namanya Ibrahim itu adalah Ibrahim itu banyak maknanya bu Tapi dalam konteks ini Salah satunya adalah Berfikir logis Pun Ibrahim itu juga Itu kan dari abu Abu itu sumber Rahim itu kasih sayang Ibrahim itu penuh kasih sayang Itu juga bisa Maka udah logik Penuh kasih sayang Dijelekin gak akan marah lah dia Orang ngerti kok Ya namanya juga Ibu bapak kalau pernah baca tulisan tentang pemaknaan Desain episode 400 dialog positif Itu saya tulis tentang akar log sama tambah gitu ya Orang yang ngerti bahwa 4 hanya 2 tambah 2 Dan dia akan menyalahkan log 10 ribu sama dengan 4 Si log 10 ribu akan ngerti bahwa Ya udahlah namanya juga masih anak TK Anak TK kan lagi lucu-lucunya Nah gitu kira-kira Dalam tanda patik Ibrahim Itu selalu menyadari bahwa It's okay Apapun panas yang diberikan ke aku Aku akan sadar bahwa Mereka belum pada level berpikir Di apa yang saya sedang berpikir Jadi wajar gitu Aduh jadi ingat Kata-kata terakhir almarhumah Kang Di Almarhum Kang Diki gitu ya Di dialog positif Kang Diki itu cuma bilang gini katanya Turunkan ego Maklumi orang lain Titik itu message terakhir Kang Diki Sebelum meninggal jauh Sebelum meninggal kemarin gitu ya Ketika di dialog positif terakhir gitu Ya itu ternyata spirit dari Ibrahim gitu Turunkan ego Maklumi orang lain Itu kata yang keduanya penting Maklumi orang lain Pemakluman itu ternyata penting banget gitu Gitu ya Karena levelnya beda-beda gitu Nah Maka Begitu kalau udah make sense-nya oke Udah kita bisa benar-benar terbuka Disitu akan masuk ke dalam Tiga anak Ibrahim yang terkenal kan Satu Ismail Eh dua Ya dua lah ya Sebenernya kan dari tiga istri gitu Tapi kan yang terkenalnya cuma dua Ada Ismail sama Ishak Ismail itu apa sih Ibu dan Bapak Ismail itu dari kata sama-sama Sami Allah Huliman Hamidah Saya dengar Dia akan menjadi good listener Oke Dia akan menjadi pendengar yang baik Ibu Bapak kalau lagi punya masalah Pengen cerita Pengen teman yang baik mendengarkan Atau pengen ke teman yang susah mendengarkan Wah kalau lagi bete ketemu sama teman yang susah dengerin Nah makin bete udah pasti gitu Tapi kita akan nyari kepada siapa ya yang bisa saya ajak ngomong Berarti kan Ibu Bapak tanpa sadar lagi nyari Siapa yang bisa denger Nah gitu kan Dan bahkan mungkin ini gak didapati dari pasangannya Dari anaknya Dari orang tuanya Karena kenapa Justru malah biasanya Saking dekatnya itu susah untuk saling mendengar Nature-nya begitu Makanya kita dipertemukan Balik lagi tuh sama utusan-utusan terdekat Untuk belajar saling mendengarkan Untuk meng-Ismailkan Maka Ibrahim disuruh sembelih Ismail Kecintaan berlebihan Gitu ya Berarti Ismail itu adalah Mau denger Bapaknya ngomong apa itu mau denger gitu Makanya Ismail kan disebut anak soleh gitu ya Tapi kan ini bukan sosok nih Bukan namanya Ismail Bukan Maka penting kita untuk selalu mau belajar Untuk mau mendengarkan Itu poin pentingnya Nah maka Kalau make sense-nya oke Dengerinnya udah mau gitu Disitulah konteks yang namanya Ishak Ishak itu dari kata sahako Bu Sahako itu artinya menganalisa Analisa orang yang mau denger Sama analisa orang yang gak mau denger Pasti beda ting penajamannya Contoh Kita ini hidup perlu distraksi Bu Ya misalnya ya Ting pop up Aduh mau email si AA Ada kerjaan yang penting banget Begitu mau pencet tombol email Keluar notifikasi Instagram Tenot Nah pas keluar temen kita Pencetlah Instagram Abis pencet Instagram Ngeliat fotonya Eh Ishak pengen kepo Scroll kebawah 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 Itu bisa 15 menit sendiri itu Dari Rencana awal Yang awalnya cuman mau email Selesai dari kerjaan Terdistraksi Eh begitu mulai kembali lagi Keluar ingat Oh iya ya Tadi mau email Tenot pop up Whatsapp group Dari Fastikul Hoirot Kalau ada di grup kan gitu ya Suka ada pop up gitu Wih undangan ini Comment Comment Baca apa Oh iya ya Ini di scroll lagi ke atas Ada apa aja ya Kemarin udah bahas apa Di scroll Itu udah 40 menit loh Dari titik awal Kita mau cuman meng email Bu Karena distraksi Wah belum dengan Abis gitu ada berita lah Apa tiba-tiba Satu jam Satu jam setengah Baru sadar Iya ya Tadi tuh cuman mau email Sok ibu bapak ini Ngomong based on research Pernah gak mengalami gitu Kira-kira Gitu ya Dan saya rasa Bukan pernah lagi gitu Itu common banget gitu intinya Itulah balik lagi Ya anyway Itu bukan hal yang salah Bukan ya Itu kita bicara tentang Habits di modern ini gitu Artinya Kenapa dalam tradisi Islam Kita suruh sholat lima waktu tuh Kita disuruh belajar fokus Bu Kalau kamu ngerjain satu Kan jelas tuh di anas Kalau kamu ngerjain satu Fokus dulu Baru kerjain yang lain Jangan doing multitasking Jangan Fokus dulu di satu beres Kerjain yang lain Fokus satu di beres Karena kamu tidak didesain Untuk mengerjakan Dua tiga pekerjaan bersamaan Dalam konteks Otak kita tuh gak bisa melakukan Ibu bapak otak kita kan Gak bisa mikir dua hal bersamaan Gak bisa Sekarang mikir A Mikir B Gak bisa Satu dulu Baru ke yang lainnya Nah apa yang ingin saya sampaikan disini Sholat itu intinya husu Husu itu intinya adalah fokus Semakin fokus Kita akan semakin menjadi observer yang baik Kita akan melihat apa yang orang lain tidak lihat Karena kenapa? Kefokusan kita Kan tingkat menyimpi juga penting ya Sok sekarang ini ada berapa orang nih yang hadir 95 yang hadir disini Punya 95 tingkat kefokusan yang beda Selesai dari kajian ini Punya 95 outcome yang beda juga Kenapa? Beda tingkat penganalisaannya Ada yang melihat dari sisi ini Oh saya sih kedapnya ini Kenapa? Karena fokusnya ada disitu gitu Jadi fokus itu penting banget Maka saya Ya balik lagi ya Ini selalu belajar juga gitu Gimana cara belajar fokus Belajar mendengarkan siapapun yang lagi bicara 100% tanpa mikirin yang lain Tanpa ngapa-ngapain Dah itu pembelajaran yang bisa kita lakukan hari-hari gitu Undivided attention Tidak memecah-becah Atensi gitu Kalau udah lagi ngomong denger dia Dengerin aja 100% Dah Lama-lama kita akan jadi good observer gitu kira-kira Lagi ngobrol sambil whatsappan Sambil gak bisa lah udah Gak bisa kita tuh terpecah tuh gak bisa gitu Ya Maka Ismail sama Ishak tuh penting Maka waktu ibu bapak umroh disitu Ada hijir Ismail Ketemu nanti makom Ibrahim Nanti ketemu Itu kan lagi cuma mau mengajarkan kita ini sebenarnya Mengajarkan kesadaran ke dalam gitu kira-kira Sip ya Oke Nah Kalau udah ada dua ini Bahwa saya bisa Ismail itu adalah hearing Logic sense-nya Apa logic thinking-nya oke Make sense gitu Common sense-nya oke Terus disitu konteksnya adalah Ishak-ishak itu adalah bisa menganalisa Saya akan memberikan Atau saya akan membuat kesimpulan Kesimpulan juga yang bawa Kesimpulan itu dalam bahasa Arab disebut Yakub Gitu kira-kira Akoba itu artinya adalah Apa ya Konklusi gitu Oh kesimpulannya Kan bedanya ibu bapak Orang yang bisa mengobservasi di level A sama si B Pasti konklusinya beda Bahkan yang satu bisa ngomong Ini hal baik nih Yang satu bisa ngomong Wah gak bener banget nih Contoh Sakit Untuk orang-orang yang Ibrahimnya gak nyala Itu akan menjadi derita gitu Konklusinya apa Tuhan lagi mengazab Misal Itu ya Tuhan benci sama saya Misal Tapi kalau Ibrahimnya oke Nanti ke Ismail, ke Ishak, ke Yaakubnya oke Begitu sakit Kalimat pertama yang keluar adalah Alhamdulillah Segala puji hanya milik Allah Karena ini adalah Kasih sayang Allah Mengkonglusikan sakit Sebagai jalan kasih sayang Karena kalau gak sakit Saya gak dikasih jalan untuk Mensyukuri sehat Berarti saya menerima sakitnya Situlah Islam gitu Sip ya Ibu bapak ya Jadi ini sampai Yaakub Saya rasa penting banget Oke Kita lanjutin sepasnya waktu aja ya Karena mudah-mudahan cukup kelima gitu Dah Dikit review Review dikit Itu mudah-mudahan ini udah mulai kerasa ke dalam ya Jadi begitu ngomong-ngomongin Oh ini Saya Saya kayaknya perlu Ibrahim deh Nah misalnya Saya kayaknya harus masih belajar Ismail Semua juga anyway harus belajar deh Si semuanya Karena kan hidup adalah dinamis gitu Oke Anyway Kalau kita sudah pandai dalam melakukan kesimpulan Pemikiran kita tuh luas Orang yang mainnya dekat sama orang yang mainnya jauh Beda pemikirannya Udah Dia banyak ngeliat informasi tuh beda Yang Out Inputnya tuh beda gitu Maka kalau dia cuma tahu sekotak Dia akan ngerasa paling bener Eh Kamu paling bener sekotak itu Kamu belum lihat kotak sebelah Makanya dua tambah dua tuh Bisa mengkafirkan di log 10 ribu Karena kenapa Mainnya kurang jauh Udah gitu aja Dia berpikir bahwa yang terbaik itu Apa yang dia lihat hari-hari sekotak itu Kamu kan belum ke kotak yang lain Apalagi ke kotak yang lebih jauh Dan seterusnya gitu Maka kenapa sih Quran selalu banyak kalimat Adakanlah perjalanan di muka bumi Nah Kan asiknya Kamu banyak jalan-jalan lah Supaya kamu ngeliat banyak hal yang berbeda gitu Supaya kamu luas pemikirannya Maka kalau luas disitu ada Wasafa Yusufu Visioner Yang disebut dengan yang namanya Yusuf Gitu kira-kira Berarti Yusuf tuh visioner tuh Makanya Yusuf Sangat berkaitan rat dengan mimpi Dia bisa Projecting future Dalam artian dia bisa Bisa apa ya Bisa benar-benar untuk Pemak pandangannya tuh jauh gitu Kenapa sih kamu ngumpulin air Ngejual air kemasan Waktu Aqua ada Wuh dibully abis-abisan bu Sekarang brand Aqua tuh Salah satu brand yang paling luar biasa Gara-gara jual air Coba bayangin Berarti disitu udah ada visi tuh Ah nanti orang tuh pasti bakal Bakal perlu air Saya mau jual air mineral ah Waktu itu air masih banyak kali ya Bagi-bagi dibully gitu Ngapain jual air Elon Musk tuh udah mulai visioner Mungkin bumi nanti ancur Saya mau develop Mars ah Ya gak apa-apa juga gitu Siapa tau kejadian kan Pindah ke Mars gitu Ya ngaji di Mars Asik tuh Gitu ya kira-kira ceritanya Ceritanya Ini kan hanya ngomongin Visi gitu intinya Nah maka Dalam Masuk ke dalam Visi demi visi ini Balik lagi Kita itu akan menuju Akobah Akobah itu tangga Lebih naik Lebih naik Lebih naik Lebih naik Lebih naik Gitu kira-kira Sehingga akan mendapatkan Banyak dalam konteks Hal yang menyakitkan Hal yang sulit Hal yang Waduh udah deh Kan mau mencapai cita-cita Yang secara Apa ya Visioner kan berat banget Maka Itu disebut dengan kata Awaba Awaba itu Bisa berarti Artinya sembuh juga bisa Bisa artinya juga Mendapatkan Tantangan besar juga bisa Atau bisa artinya juga Banyak hal lah gitu ya Tetapi poinnya Kenapa abis Yusuf itu Ayub Ayub itu disimbolkan Dengan penyakit gitu Karena untuk mencapai itu tuh Perlu energi yang luar biasa Gitu lah kira-kira Ya ibu bapak Kalau pernah ngeliat diagram Dari cita-cita Atau gini Iceberg tip gitu ya Yang kita lihat di atas tuh Iceberg bawahnya kan luar biasa gitu Menuju puncak itu adalah Sesuatu hal perjalanan Yang sangat panjang gitu kira-kira Gitu ya Nah Dalam konteks disini Kalau kita mau berbicara gitu Sehingga kalau sakit-sakit itu hadir Itu kita akan bisa menganalisa Kita tuh akan menjadi laboratorium hidup Dimana laboratorium hidup itu Nanti akan masuk ke dalam konteks Yang namanya Shu'aban Shu'aban itu Poinnya adalah Inti dari Shu'aban itu Artinya adalah Apa yang kita lakukan itu Dalam konteks pengujian Jadi yakin gitu Jadi intinya self-research lah Shu'aban itu artinya Self-research gitu intinya Contoh nih Saya sih untuk Menginginkan kepelitan saya Gimana caranya Tiap bangun tidur Saya bangun Nyari orang miskin Ngasih makan Sehari tiga bungkus Itu caranya dia gitu Dan dia sharing tuh Saya tuh tiap bangun tidur Nyari tiga bungkus Tiga bungkus Dan setelah saya rasakan Bahwa itu menjadi habit Dan itu akan melepaskan Aduh dah setelah Orang-orang bisa punya cara yang lain Bisa bangun tidur Tiba-tiba Apa namanya Mau nyari sepuluh bungkus Atau lima bungkus Atau bukan bahkan bungkusan Dan lain-lain Itu terserah Tapi poinnya Begitu masuk ke dalam self-research Sekali lagi ibu dan bapak Kita akan menyadari bahwa Pulang ke Allah Jalan kita masing-masing Itu sangat private Gak ada yang sama gitu Jadi nanti caranya tuh Udah masing-masing banget Based on self-research Gitu kira-kira Clear ya? Nah Ini yang paling banyak Ditulis di Quran Bu Pak Abis self-research ini Baru ketemu sama Yang namanya Musa Dah Wah udah Kalau udah cerita Musa Itu seru banget aja Ya Musa yang ketemu Tuhan lah Musa yang Wah macem-macem Karena kenapa? Musa itu dari kata Ya musuh Karena kenapa? Self-research itu akan Membuat kita menjadi Orang-orang yang cerdas Udah tuh Pasti cerdas aja Ibu bapak punten ya Mohon maaf Belajar Quran tuh Kalau gak cerdas Repot Bu Punten pisan Anyway Cerdas disini Bukan mau ngomongin IPK Bukan ya Cerdas disini Bukan mau ngomongin Matematik Bukan Cerdas disini adalah Keterbukaan berpikir Gitu Itu sih poinnya Mau nerima yang beda Gitu Tapi Ada tapi nya nih Cerdas itu Kalau kebebelasan Bisa jadi sombong Bu Jadi korupsi Nah itu orang cerdas Gak ada orang korupsi Orang bodoh Maka Musa ditemenin Sama Harun Harun itu Lebih kepada Consciousness Kesadaran Harun Yaitu dengan nurani Gitu kira-kira Maka cerdas sendiri Itu bisa Bahaya Maka kecerdasan Yang dinakhodai Pakai Harun Atau yang disebut Dengan yang namanya Nurani Contoh ya Nabi Musa Bisa memukul Sungai Dan membelah Kecerdasan itu Dia akan bisa tahu Mana benar Mana salah Gitu kira-kira Dan dia bisa mengambil Jalan tengah Ya itu maksudnya tuh Jadi Sekarang yang diteliti Dulu Musa yang dipukul Bagian sungai Nil Yang mana ya Nah dicari Gitu ya Ya gak apa-apa juga sih Boleh lah Nyari-nyari gitu Tapi kan yang kita ambil Pemaknaannya gitu Makanya Musa dikasih Saudara Atau Musa dikasih Apa ya Dikasih Dikasih Pandu-pandu Adalah Harun Ibu Bapak Kita pernah bahas Kepertemuan Musa Sama Hidir Belum ya disini Kalau belum nanti kita bahas Tapi poinnya gini Kenapa Musa ditemuin Sama Hidir gitu Ih Ibu Bapak Ini keren banget deh Kita bahas dikit ya Aduh mudah-mudahan Waktunya cukup nih Ah ini keren banget aja Kita lihat ya Hidir itu artinya Haydir Hadir itu artinya Mewujud Siapa yang hadir? Pencipta Siapa pencipta? Ya Allah Jadi Hidir itu ya Allah himself sebenarnya Dalam bentuk apapun Makanya Makanya kalau Ibu Bapak Di absen Abu hadir Hadir Yang hadir siapa ya Ya udahlah ya Kalau kita ngerti Ternyata yang hadir Adalah sang penciptanya Maka kehadiran Itu penting Ibu Bapak tubuhnya Bisa disini Tapi belum tentu Hadir disini Makanya tadi Di awal Kenapa? Menghadirkan diri utuh Disini saat ini Wah ini panjang sih Yang dikit aja ya Nanti kapan-kapan Kita detailin Tentang Hidir Supaya nanti Ibu Bapak sadar gitu ya Tiap hari Tiap hari tuh kita ketemu Hidir Wah asik gitu Begitu nanti kita Wah ini Hidir Nah gitulah kira-kira Tapi bukan Hidir dalam konteks Hidir dalam konteks yang Apa namanya Mistis gitu ya Bukan gitu ya Bukan itu gitu Tapi nanti kita punya kesadaran Saya kasih contoh ya Contoh Musa Saking cerdasnya Waduh Egonya tinggi banget Bu Musa tuh udah Anak orang kaya Pinter banget Waduh udah aja Udah aja Dalam artian Egonya tinggi gitu kira-kira Makanya Tuhan Ngasih Ngasih Jalannya Supaya diketemuin Yang sangat cerdas banget Pinter banget Diketemuin sama yang Sangat gak logik Gitu kira-kira Kalau mau gampangan ya Ini adalah Science yang ketemu Dengan Sufi Gitu kira-kira Bu Yang satu Scientist banget Yang satu Sufi banget Kalau gak ada di tengah-tengah Berantem aja Gitu intinya Nah jadi Ini ceritanya Sang Scientist Lagi ketemu Sama Sufi Gitu kira-kira Makanya asik Bu Nanti tuh kita akan Dipertemukan Kalau kita ada di Jalur Science Nanti akan ditemuin Sama sebelahnya Pun sebaliknya Makanya kita akan Mengerti Gak ada benar-benar Salah sebenarnya Singkat cerita Dan ingatlah ketika Musa berkata Kepada muridnya Aku tidak akan Berhenti berjalan Sebelum sampai Kepertemuan Dua buah lautan Dan aku akan Berjalan sampai Bertahun-tahun Nanti kita akan Ngerti muridnya Apa Kalau ini dibahas Sekarang panjang banget Tapi poinnya gini Maka Kalau mereka itu Sampai ke pertemuan Dua buah laut Mereka lalai akan Ikannya Lalu ikan itu Melompat Mengambil jalannya Ke laut itu Ini nanti seru Bahasannya Maka Setelah mereka Berjalan lebih jauh Katalah Musa Merasakan letih Karena perjalanan ini Ceritanya Kecerdasan ini Lagi mau belajar Ketuhanan Karena kalau Kecerdasan itu Tuhannya pakai rumus Gitu Sementara Tuhan Tidak bisa dirumuskan Pun rumus yang Sekarang kita rumuskan Besok sudah pasti Expired Gitu kira-kira Maka Membebaskan rumus Dan konsep Adalah cara Bagaimana kita Menuju kepada dia Jadi kalau sekarang Ibu bapak sudah punya Maaf ya Punten pisang Kita ini menyembah Allah atau menyembah Konsep Allah sih Itu ya Penting Jangan-jangan Yang kita sembah Konsep Allahnya Nah Allah itu ya Esa Allah itu ya Di atas arsi Ini kan kita cuma Dapat konsep dari orang tua Yang kita sembah itu Bukan Allahnya Konsep Allahnya Jangan-jangan Maka harus Melepaskan konsep Oke Nah Musa Lagi diceritain Suruh melepaskan konsep Makanya Pinter-pinter banget Juga bahaya Dalam tanah petik ya Dalam tanah petik Cerdas ya Dalam tanah petik nih Saya bicara dalam tanah petik Artinya Kalau tidak diimbangi dengan Nurani Balik lagi Si kepintarannya itu Akan bisa memusnahkan Menghancurkan Anyway Maka tatkala mereka Dan seterusnya ya Nah Taukah kamu Setelah kita mencari tempat Berendong di batu tadi Maka sesungguhnya Aku lupa menceritakan Tentang ikan Dan seterusnya gitu ya Lalu Musa itu berkata Ke si muridnya Dan kembali gitu Oke Saya cepetin aja ya Nah ini yang paling asik Dari sini nih Lalu mereka bertemu Dengan seorang hamba Di antara hamba-hamba Yang telah kami berikan Kepadanya rahmat Dari sisi kami Nah ini kan cerita Ah Quran itu memang luar biasa ya Lagi mau ngomongin dirinya sendiri Tapi menggunakan persona orang gitu Jadi supaya Gak terlalu direct gitu kira-kira Dan yang telah kami ajarkan Kebanyakan ilmu dari sisi kami Jadi Musa diketemuin Sama aku yang berwujud Gitu gampangannya Kan lu mau ketemu gua Kata Tuhan Gitu ya kira-kira bahasanya Nah Ibu bapak pun tanya Kira-kira Musa sama hidir Akur gak? Jelas gak akur bu Jadi nanti Kalau kita ketemu sama yang gak akur Kita tiap hari ketemu sama hidir Pasti menarik gitu Gitu kira-kira Nanti kita bahas lebih detail ya Tapi poinnya gini Musa berkata kepada hidir Nih asik nih kata-katanya Entah kenapa gitu ceritanya ya Ini kalau di teatrikalkan Dir saya tuh entah kenapa Mau berjalan kesini Mau belajar sama kamu Gitu kira-kira Intinya Angkat aku jadi muridmu deh Dir Ya gitu kira-kira Ibu dan bapak Kalau dilihatin dari guru-guru kungfu Guru-guru tuh jaim biasanya Gak langsung nerima murid Oke boleh Enggak Gak kayak Kan kalau dulu itu murid yang mencari guru Kalau sekarang banyak guru yang mencari murid Gitu kira-kira Digampang-gampangin gitu kira-kira Gitu ya kira-kira Gampangannya gitu Musa berkata Bolehkah aku mengikutimu Supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar Di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu Wah sadis gak Saya mau belajar lebih benar Padahal Musa tuh udah cerdas banget gitu ceritanya Oke Hidir ngomong Kita udah ngerti ya Hidir disini siapa gitu ya Tuhan yang mewujud gitu Ini bisa pasangan loh bu Ini bisa anak Bisa orang tua Bisa tetangga Bisa siapapun gitu ya Kira-kira Oke Dia menjawab Sesungguhnya kamu sekali-kali Tidak akan sakup sabar bersamaku Wah asik gak Statement awalnya aja Udah menantang gitu Eh Musa Gini ya Gak bisa lah Udah kamu Gak mungkin Gak mungkin ngikutin saya Gak bisa udah Gak akan sabar Musa ngomong apa bu Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu Yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu Hidir sampe ngomong Pengetahuan kamu tuh belum sampe Jadi kamu gak bisa sabar Jadi sabar perlu pengetahuan gak Iya Kalau sabar tidak ada batasnya Berarti pengetahuan juga tidak ada batasnya Salah satu yang membuat sabar adalah pengetahuan Maka begitu kita mencari pengetahuan Kita sedang meluaskan batas kesabaran kita Gitu poinnya Oke maka jangan lelah untuk mencari pengetahuan Karena nanti kita akan makin ngerti Musa jawab Musa ngomong Ini yang suka ngomong insya Allah Hati-hati nih ya Insya Allahnya Musa tuh juga kadang-kadang busuk bu Insya Allah gitu ya Insya Allah kayak insya Allah orang Indonesia lah gitu kira-kira Nanti datangnya insya Allah 90% mungkin enggak gitu kira-kira Nah Musa ngomong Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar Dan aku tidak akan menentangmu dalam satu urusan apapun Deal Deal Jadi apa bu pak deal-dealannya Gak akan komplain dah gitu aja Nah ini juga banyak terjadian antara guru sama murid sih Jadi banyak yang dia memandang gurunya tuh sesuai dengan perspektif dia gitu Gak tau juga si gurunya padahal lagi acting gitu Gitu ya Oh ini banyak lah cerita-cerita gini tuh banyak bu Banyak banget aja Gitu ya Maka kita harus pas-pada sama hidir Gitu ya Karena siapapun bisa jadi hidir untuk kita Sip ya deal-deal Oke Dia berkata Ini syarat mutlaknya Jika kamu mengikutiku Jangan kamu menanyakan kepadaku tentang satu apapun Sampai nanti aku yang menerangkan sama kamu Nah ada tipikal guru gini Jangan banyak nanya ya Gitu kira-kira Karena saya tahu Kapan saatnya saya harus ngomong Dan kapan saatnya kamu ngerti Saya lebih tahu dari itu Siap gak Musa Siap Ibu bapak maaf nih ya Orang yang cerdas tuh kritik Orang yang kritik tuh pasti banyak why di dalam pikirannya Gak mungkin Hidir tuh tahu banget gitu Ini kritik banget nih orang Makanya sedikit-sedikit why juga Ya balik lagi bagus sih Tapi sedikit-sedikit why juga Kadang-kadang perlu diendapkan Karena kenapa Si why itu bisa jadi ego Bukan pertanyaan murni gitu Makanya kalau dalam dialog diskusi bisa jadi debat Karena kenapa Why itu datang dari kecerdasan yang Gue lebih tahu Wah gitu kira-kira Ini kan Musa juga datang tuh Ngeliatnya agak sebelah mata Sama Hidir Tahu apa sih Hidir Gitu lah kira-kira Anak raja Coba bayangin Kaya Pinter Wah udah selesai Sip ya Sip deal deal Yuk step pertama Maka berjalanlah keduanya Hingga tatkala keduanya menaiki perahu Lalu Hidir melubanginya Nah langsung Hidir emang sengaja sih Bikin yang ngebuat logiknya tuh ancur gitu Ibu bapak punten nih ya Punten ini emang gampangan aja Kalau ada pertanyaan Ibu bapak mau pilih surga atau neraka Logik aja Ibu bapak pilih apa Surga Ini Hidir Ceritanya langsung milih neraka gitu kira-kira Kan gak logik gitu intinya Musa berkata Heh Kenapa itu dilubangin gitu Kan nanya ya Aneh Mengapa kamu melubanginya perahu itu Yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar Sadis gak bu pak Murid ngomong salah sama gurunya Gara-gara limitasi pengetahuannya Nah Tiati juga nih Kalau kita kadang-kadang Salah banget nih orang Hati-hati aja Jangan-jangan belum sampai gitu kira-kira Dan seterusnya ini kalau diceritain gak beres sampai jam 2 ya gitu ya Kira-kira ini nanti akan kita bahas Tapi apa sih yang pengen saya ceritain Apa yang pengen kita ambil cerita dari cerita Musa adalah Kita akan selalu menemukan pembimbing Dan kita akan selalu menemukan guru Kita akan selalu menemukan sesuatu yang mungkin Tidak sesuai dengan pemikiran kita Tapi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan Karena kenapa Rentang hidir itu panjang sekali Jadi lebih baik tidak ditolak dulu Tidak dijelekan dulu Tidak dihina-hina dulu Tetapi diterima dulu Karena siapa tahu saya belum paham per saat ini Sampai pada satu titik nanti Ternyata yang dia omongin si bapak itu 5 tahun 6 tahun yang lalu itu bener ya Dulu saya nyesat-nyesatin dia Saya baru ngerti sekarang Nanti pas datang si gurunya pasti cuma kayak hidir Cuma hehehe Udah aja ketawa-ketawa Ya udah kamu juga ngerti Gitu kira-kira Udah aja gitu ya kira-kira bapak Oke bapak ingetin janji Bukan janji ya Ingetin saya nanti bahas ini gitu Nanti tolong diingetin lagi untuk dilanjutkan Gitu ya kira-kira kita beresin dulu Udah ini rame kok cerita ini seru lah Seru lah pokoknya Sip ya ibu bapak ya Oke kalau begitu ini tadi udah nih Sampai 7-1 Maka berjalanlah keduanya dan seterusnya Kita akan balik lagi ke catatan Ke Harun Jadi abis ini kita akan sedikit lebih cepat aja ya Supaya nanti intinya kita akan mengerti gitu Oke saya akan lebih progres Supaya nanti siapa tahu ada diskusi abis ini Nah maka cerdas itu harus dibarengi Dengan konsiens Konsiens itu adalah hati nurani Karena orang cerdas tuh bisa ngerasa Apa ya Saya paling gitu Saya bisa Saya mampu Nah gitu Nanti takut bukan takutnya Bahayanya ketika kalau ada sesuatu Oh ini gara-gara saya nih Kalau gak ada saya Nah udah Nah kalau itu semakin dipupuk Kita akan lupa bahwa Alhamdulillahnya di 5 gitu Kita tuh sebenarnya gak bisa apa-apa gitu Gitu ya kira-kira ya Oke Nah maka Tadi kan di tahapan Apa namanya Ayub itu ada self research gitu Self research itu menitik ke dalam diri lah Kalau sekarang Untuk ngerti kecerdasan Untuk ngerti ke nurani dan seterusnya Sehingga Nanti kita akan masuk ke dalam Apa namanya Tiga poin penting Untuk melakukan ini Karena gak bisa stay di level yang sama Kalau bahasa sekarang Balik lagi itu namanya disebut Continuous improvement Gitu Apa continuous improvement Nomor satu Leverage atau pengembangan Itulah yang disebut dengan yang namanya Iliasa Kita meluaskan lagi tuh Oh yang tau 2 tambah 2 Jadi akar 16 Itu namanya iliasa Diluaskan lagi Maka kalau udah iliasa Nanti kepada Zulkifli Zulkifli itu lebih kepada maintenance Kalau udah luas Yuk dijaga gitu Ya balik lagi ya Ibu bapak Bikinnya bagus Maintenance-nya gak bagus Tetap juga gak kepake gitu Akhirnya Oh udah bikin bagus Awalnya keren banget Tapi gak ada maintenance Dan ternyata Maintenance itu lebih susah Daripada bikin gitu Karena maintenance itu Ya balik lagi ya Balik lagi ujung-ujunya Kepada konsistensi gitu Sehingga ketika Berbicara masalah Zulkifli Itu adalah maintenance Semuanya itu harus dilakukan Dengan daud Dawaud Itu artinya adalah Kerja keras gitu Ya kerja keras disini Dalam artian Ya kan ada Kerja keras Cerdas Ikhlas Dalam artian disini Punya passion yang tinggi Dawud itu Passionnya tinggi Gitu kira-kira Maka dengan passion yang tinggi ini Anak keturunannya Dawud Disebut Sulaiman Sulaiman itu gak pernah puas Bu Lima Tapi gak pernah puasnya Dalam Positive way Abis ngasih lima bungkus Ngepuasa Besok pengen sepuluh bungkus Gak puasa Besok pengen lima belas bungkus Artinya ketidakpuasannya Bukan based on ego Negatif Bukan gitu ya Kira-kira Itu poinnya ada disitu Oke Maka Nanti masuk ke dalam konteks Yang namanya Ilyas Ilyas itu adalah courage Berani juga gitu Jadi nanti ini sebetulnya lebih kepada Lebih kepada apa ya Self development sih Buku-buku self development ini Banyak-banyak banget gitu Ngambil dari konsep-konsep Pemberani lah Macem-macem gitu ya Konteksnya ada disini Jadi Ilyas itu artinya adalah courage Gitu berani gitu Gitu ya intinya ada disitu Maka Berani courage juga harus diikuti Sama yang namanya Konteksnya adalah Zakaria Zakaria itu tekadnya Jadi ini nanti nyatu sih sebenarnya Kerja keras Courage keberanian Tekad yang kuat Gitu intinya Sehingga akan membuat Suatu yang namanya Yahya Yahya itu daya hidup yang baru Area disini Asalnya gak ada pekerjaan Kita bikin sesuatu Disitu akan ada kehidupan yang baru Gitu gitu Maka semua dasar ini Dikerucutkan Hanya dengan bentuk yang namanya Super kasih sayang Itulah yang disebut Dengan yang namanya Isa Jadi gak bisa Kalau gak ada Isa Maka Isa ini Simbol dari kasih sayang Dari Ibrahim Sampai sebelum Isa Itu disebut dengan Simbol yang namanya Mahdi Mahdi itu adalah Knowledge Gitu kira-kira Maka pernah denger ya Suatu saat nanti Isa akan turun Imam Mahdi akan turun Apa yang turun Kasih sayang sama pengetahuan Kasih sayang Bercampur sama pengetahuan Disitulah kita akan Bisa menyelesaikan Gitu kira-kira Nah ibu bapak Dari 1 sampai 24 Dirangkum dalam satu Yang namanya Muhammad The best of the best of the best Maka Muhammad ini Jadi wadah Dari 1 sampai 24 Nah jadi saya rasa Once kita tahu Ini cuma jadi hanya dongeng Bukan hanya dongeng Tapi ini adalah courage Ini adalah semangat Ini adalah sesuatu yang Oke ini adalah jurus Gitu sebenarnya Oke kalau lagi Susah mau denger Pakai jurus Ismailah Belajar denger nih Kalau lagi marah-marah Pakai Ibrahimah Supaya stay cool Gitu Kalau lagi dalam keadaan Merasa yes Gitu Sulaiman Supaya stay low Gak bisa Belum apa-apa Belum bisa Gitu Supaya 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 Intinya sih nanti Cerita Musa Gitu Bukan inti deng Salah satu yang penting Gitu ya Salah satu yang Yang apa namanya Yang esensial itu Ya cerita Musa Kita akan selalu dihadapkan Sama hidir-hidir Yang Tuhan hadirkan Kedalam diri kita Oke Ibu dan Bapak Nanti catatan lengkapnya Saya kirim ke grup Mudah-mudahan nanti bisa Dipelajari lebih detail Tapi poin pentingnya Mudah-mudahan Ada pembelajaran kita hari ini Yang kita bisa lebih Memaknai Pemaknaan Nabi dan Rasul Bukan hanya dari story Sekali lagi Bukan gak ada storynya Bukan Bukan berarti kita Menyalahkan kisah Sejarah Enggak Enggak sama sekali Tetapi kita bisa Memaknai itu Lebih kepada esensial Lebih kepada kesadaran Lebih kepada apa yang Bisa kita lakukan Sehari-hari Sehingga ini akan Jadi kekuatan kita Ya balik lagi Ternyata semua Para Nabi dan Rasul Itu bareng sama kita Kapanpun dan dimanapun Tinggal kita mau Pake jurus yang mana Gitu gila-gila Itu dulu Ibu dan Bapak Mudah-mudahan Apa yang Hari ini Aduh saya baru baca Ini nih Oh iya Innalillahi wabarakatuh Terut bertukar cita Ibu Tina Terut bertukar cita Terima kasih Oke Akhirnya Saya rasa Mudah-mudahan Sekali lagi Ini menjadi Satu pembelajaran Untuk kita Apapun yang kita dapatkan Mudah-mudahan Ada sesuatu Bukan hanya Dari penamaan Nabi dan Rasulnya Tetapi dari Kefungsi Nabi dan Rasulnya At least Membuat kita Lebih semangat Ibu Bapak Tenang Kita dibekali 25 jurus Untuk hidup Dan jurus-jurus itu Nanti yang akan kita Pakai kapanpun Dimanapun Sesuai dengan kebutuhan Mudah-mudahan Kita bisa Wais menggunakan jurusnya Dan membuat kita Untuk lebih berserah Seutuh-utuhnya Kepada Allah Haturnuhun Mohon maaf lahir dan batin Saya kembalikan dulu Ke Bunda Isya Mangga Bun silahkan Alhamdulillah Terima kasih Kang Abu Seru banget ya hari ini Ternyata Mendengarkan tentang Nabi-Nabi dan Rasul ini Luar biasa Pasti semua juga Setakat Ini pasti Benar-benar Sesuatu yang baru Dan mind-blowing banget Karena selama ini Yang kita tahu Kang Abu 25 Rasul itu ya 25 Rasul 25 Rasul Itu 25 Nabi Dengan Sejarah-sejarah Yang pernah kita baca Dari buku-buku Lagi kita anak-anak Sejarah-sejarah Tentang Nabi Tapi ternyata Ih Luar biasa ya Sampai ke Yahya Isa Nabi Muhammad Oke Jadi Kang Abu Ini saya mau ngasih ini Jadi kesimpulannya Nabi Muhammad itu Kenapa jadi teladan Karena yang sudah Mengimplementasikan ya Perjalanan Nabi Adam Sampai Nabi Isa Gitu kan ya Jadi 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 itu Kenapa kita contoh Ya udah yang gampang Ajalah contoh Nabi Muhammad Gitu ya Jadi kita Jadi yang masih Bersyariat juga Tidak salah dong Kalau mereka Ininya Ke Nabi Muhammad Karena memang Nabi Muhammad itu Nabi yang penyempurnaan Betul Jadi semuanya Dititik fokuskan Di Muhammad Gitu kira-kira Karena kan Muhammad itu Kan yang terakhir Yang semua nerima ilmunya Dari Adam sampai Isa Adalah Muhammad Gitu Tapi bukan berarti Kita jadi ngomong Bahwa itu lebih baik Itu lebih buruk Enggak Karena semuanya Spektrum Semuanya spektrum Gitu intinya Gitu Dan semuanya Bentar ya Saya belok dulu Ke satu ayat Ini marik Di surat 4 Ayat 150 Itu isinya gini Intinya Sesungguhnya Orang-orang kafir Orang-orang yang kafir Kepada Allah Dan rasul-rasulnya Dan bermaksud Memperbedakan Antara keimanan Kepada Allah Dan rasul-rasulnya Ngebeda-bedain tuh Dengan mengatakan Kami beriman Kepada yang sebagian Dan kami kafir Terhadap yang sebagian Nabi saya sih Cuman Muhammad Enggak Gitu misalnya Apa maksudnya Serta bermaksud Dengan perkataan itu Mengambil jalan tengah Di antara yang demikian Iman atau kafir Apa kata Quran Mereka adalah Orang yang kafir Sebenar-benarnya Kami telah menyediakan Untuk dan sebagainya Gitu ya kira-kira Nah jadi artinya Kenapa gak bisa Membeda-bedakan Karena spektrum Dari Adam Sama Muhammad ini Bertumbuh Dari akar Sampai buah Saya mau nanya Ibu Bapak Puntan Gak mungkin Mungkin gak ada buah Kalau gak ada akar Gak bisa Bisa ngomong buah Lebih baik dari akar Gak bisa Karena itu semua Adalah progressing Gitu Kira-kira pun Iya Jadi memang betul-betul Teladan tuh Karena Nabi Muhammad Juga menteladani Nabi-Nabi sebelumnya Gitu kan Jadi kenapa kita Enggak Gitu ya Tapi pertanyaannya Gini Ini pada satu pertanyaan Lagi dari saya Kan tadi Abu bilang bahwa Nabi Ibrahim Itu semua yang datang Bukan Nabi Ibrahim Semua yang datang ke kita Adalah Ibrahim Gitu kan ya Untuk kita lebih Membuka kesadaran kita Oh terima kasih Yang dia datang itu Pasti Ada satu pesan Dari Allah Kiriman Allah Yang kita hadapi Apakah Hanya cukup Sampai kita Menyadari Tapi kita Gak sampai Ke Yahya Tapi kita Hanya menyadari Dulu Atau gimana Prosesnya Untuk Menghadapi Sikap Kita sebagai manusia Untuk menghadapi Semua yang datang ke kita Hanya cukup Menyadari Apa perilaku Kitanya Harus berubah Kan tadi Dari Ibrahim Itu ke Ayub Dulu bun Habis menyadari Itu pasti Sakit Dulu bun Pasti gak enak Pasti gitu Dulu lah Daun dulu Betek Dulu apa Baru tuh Disitu akan muncul Tuh Syung Musa Harun Ya balik lagi ya Tidak semua orang Begitu menghadapi Sesuatu hal Yang menyebalkan Itu langsung sadar Bahwa Oke Kan enggak Sakit dulu Jadi ada proses dulu ya Tapi abis sakit Nanti saya Kok gak sembuh Sembuh ya Ketemu aja Majelis Ta'lim Fastabikul Hoirot Nanti gitu Itu kan nanti Yang akan membawa Ke Ta'lim Ta'lim itu kan Si suffering Ya Ta'lim apapun gitu ya Dalam artian Mau kemanapun Jalannya yang akan Membawakan adalah Semua dorongan-dorongan Yang kita rasa Gitu intinya Entah nanti Tiba-tiba Ketemu ini disini Entah tiba-tiba Ketemu Nyambung-nyambung Oh Dapat jawaban Nah Musanya Ketemu Harun nanti Kebuka tuh Hati nuraninya Baru Ibrahimnya Bisa akan aktif Dimana That's it Ternyata yang menyakiti saya Ya sama kayak tadi tuh Musa ketemu Hidir Ya itu Mau Harun Mau Hidir Mau Ibrahim Ini kan sebenarnya Cuman wajahnya dia Yang beda-beda Nama gitu loh Kira-kira Bu Itu nanti Akhirnya kita ngerti Oh dia-dia juga Gitu lah Kira-kira Gitu kira-kira Gitu Bu Jadi prosesnya Harus ada dulu Jeduknya harus ada dulu Gitu ya Nah sesudah itu Baru kita bisa lebih Menyadari sampai Akhirnya tanpa kita sadari Perilaku itu Ya itu cerminan Dari perubahan diri kita ya Betul Betul Dan gak harus Urutan gitu ya Gak harus urutan Dari 1 sampai 25 Ada yang udah masuk dulu Ke isa gitu misalnya Nah nanti pelan-pelan Ke belakang Ke belakang Ke belakang Ke belakang Ada yang begitu Nah itu semuanya Skenarionya Castingnya beda-beda Semuanya Makanya kita gak bisa Nyuri casting orang Itu sih yang paling penting Karena nanti padu padannya Beda semuanya Gitu Bu Iya iya Hatur Nuhon Itu yang saya rasakan Soalnya banyak sekali Yang terjadi ke saya Termasuk Kejahilian saya Dulu lagi menilai Sesuatu itu selalu Oh iya Dia salah Saya bener Itu tuh banyak banget Terutama Saya ngehadapin Anak-anak lah Yang di rumah dulu lah Itu pasti terasa banget Oh dia salah Saya yang bener Saya ibunya yang lahir duluan Pasti itu kan Saya punya pengalaman Ternyata Itu salah banget Begitu Begitu tahu Ya cukup dengan ketawa sendiri Udah malu Waktu mau ngakuin ke anak Tapi lama-lama Anak-anak tidak tahu Gitu Itu terima kasih Tidak ngabut Terima kasih teman-teman Oke Mangga silakan Ibu dan Bapak Siapa tahu Ada yang mau Mereka Diskusi Atau bertanya Atau Menyampaikan sesuatu Boleh resen Atau lewat chat Kalau Gak ada Aman berarti ya Wah hebat nih Asik kalau Fastabicol Memang udah Log 10 ribu tuh Udah gak ada pertanyaan Ya bener Wainya juga udah sedikit Gak kayak saya dulu Wain banget Udah 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 bener-bener Gak ada Perlu pertanyaan lagi Karena bener-bener Sudah dialami dan dirasakan Baik Ibu dan Bapak Hatur Nuhun Pisan Mudah-mudahan Kisah 25 tadi Mewarnai lah ya Hari ini tentunya Mewarnai juga Kesadaran kita Lebih menyadarkan Lebih memberikan spirit Bahwa Ya Allah tuh kasih sayangnya Tidak terbatas gitu ya Kita tuh bener-bener Dilingkupi Dipeluk sama kasih sayang Allah Yang luar biasa Dengan semua sistem-sistem ini Yang mudah-mudahan Intinya membawa semangat Itu nomor satu Yuk kita punya semangat terus Untuk Creating life gitu Dan menikmati hidup Gitu-itu poinnya Dan nanti pada akhirnya Kita akan lebih banyak Surah Allah Bener ya Dah kalau udah mulai membenarkan Itu udah di dalam konteks jalur Yang mudah-mudahan Kita semua berakhir Dalam keadaan Husnul Khatimah Amin Amin Ya Allah ya Rabbil Alamin Allahumma Robi Kfirli Wali-wali daya Warhamuhumma Kamarubayani Sogiro Robana atina Fidunia Hasanah Wafilahi Roti Hasanah Wafilahi Roti Hasanah Wafil Azbanar Wa adakhilnal janatama Al-Abror Ya Aziz Ya Gofar Ya Rabbil Alamin Subhana Rubika Rubil Izzati Amma Yasifun Wassalamualam Alhamdulillah Amin Amin Ya Rabbil Alamin Aturnuhun Ibu dan Bapak Mohon maaf lahir dan batin Wabilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh